Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% Startup Life School terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai, hai, hai Perseners, balik lagi hari ini di 1% Podcast dengan 1% lagi menuju hidup yang lebih butuh. Bersama gue hari ini, Leita Lovemanya. Perseners, ngerasain gak sih tahun 2020 ini adalah tahun yang berat dimana susah ketemu teman-teman, baik yang lagi kuliah jadi kuliah online atau yang lagi kerja langsung jadi WFH. Jadi intensitas kita ketemu teman-teman akan berkurang, chit-chat, bercanda, jadi gak bisa secara langsung lagi. Nah, apalagi teman-teman yang udah punya doi ini, jadi susah ketemu, jadi gak ada quality time. Apalagi yang love of language-nya itu quality time sama physical touch. Pasti bakal kegaguh banget nih sama wabah ini. Nah, apalagi pasti ada teman-teman yang lagi di masa PDKT terus tiba-tiba terhenti. Gara-gara gak bisa dilanjutin, gak bisa jalan kemana-mana dan gak bisa meneruskan PDKT-nya lagi nih. Atau perseners yang lain yang lagi pacaran tapi tiba-tiba jadi hambar. Terus akhirnya jadi bosan dan putus. Aduh, ini pas banget. Kita akan ngomongin tentang putus cinta. Dengan judul Putus Cinta, kenapa sih aku gagal move on? Nah, untuk hari ini aku gak sendirian aja tapi bersama seseorang psikolog dari tiga generasi yaitu Kak Sri Juhita Kusumawardhani Anterasi. Nah, aku akan panggilin ya. Boleh kita sampa. Halo, Kak Wita. Halo, Mbak Leita. Gimana nih, Kak? Aku lihat di Instagram sih kayaknya seminggu yang lalu baru ulang tahun nih. Happy birthday ya, Kak Wita. Thank you banget. Gimana, Kak Wita? Lagi sibuk apa? Ya, sekarang selama pandemi jadinya semua dilakukan secara online baik praktek maupun juga ngajar gitu. Untuk pas siswa S1. Ya, sekarang semuanya online ya, Kak. Betul. Nah, tadi Kak balik lagi ngomongin Putus Cinta. Aku yakin personers tuh banyak yang mengalami Putus Cinta apalagi di masa pandemi ini. Nah, menurut Kak Wita sendiri, Putus Cinta itu ada definisi bakunya gak sih? Atau dari secara psikologis? Atau bagaimana gimana tuh, Kak? Oke, ini mungkin aku merangkum kali ya. Merangkum dari berbagai teori bahwa Putus Cinta itu adalah proses gitu. Proses perpisahan di mana pasangan itu menganggap bahwa mereka sudah tidak cocok lagi. Dan menganggap bahwa atau mempersepsikan bahwa ada yang lebih baik dari hubungannya saat ini. Nah, yang lebih baik ini bisa macam-macam ya. Artinya bukan cuma orang ketiga gitu. Tetapi bisa juga memang situasinya dianggap jauh lebih baik jika mereka berpisah dibandingkan ketika mereka bersama. Seperti itu. Iya sih, Kak. Bukan karena orang ketiga doang, tapi bisa jadi karena aduh ini hubungan udah toxic nih. Mendingan gue putus aja gitu ya, Kak Witt. Betul. Atau mungkin merasanya kayak, ah aku kayaknya emang pengen fokus buat kerja aja. Atau pengen lanjut sekolah. Dan kayaknya kok pacarku tuh alih-alih mensupport malah jadi beban ya, misalkan gitu. Nah, itu jadi malah jadi penghambat. Betul. Jadi lebih memilih untuk pisah aja gitu. Lebih baik untuk meninggalkan prioritas itu karena sudah tidak baik lagi sepertinya. Nah, dari pengertian itu sih, Kak. Kita bisa kembali lagi sebenarnya kapan dan kenapa sih pada saat apa gitu. Kita harus, oh gue harus move on. Oke. Nah, sebenarnya sih ya itu ya. Kalau mau move on-nya memang akan lebih baik kalau putus terlebih dahulu ya. Jangan sampai udah move on duluan terus baru nantinya diputusin. Karena memang strategi putus tuh ada beberapa nih, Mbak Leita. Jadi ada orang-orang yang memang putusnya itu tuh yang paling enak sih yang openly express ya. Artinya langsung disampaikan gitu kepada pasangannya bahwa kayaknya kita emang gak bisa lagi bersama dan alasan-alasan yang memang menjadi alasan dia untuk minta pisah gitu. Tapi ada orang-orang yang pakai positive tone gitu ya. Positive tone tuh kayak misalkan, ya kamu memang lebih baik kayaknya gak bareng aku deh gitu. Atau ya kamu bisa dapet yang lebih baik dibanding aku, kayaknya aku memang belum siap nih untuk menjalani hubungan yang eksklusif misalkan seperti itu. Itu kan kadang kalau kita diputusin dengan cara seperti itu rasanya jadi kayak, aku gak salah tapi diputusin. Jadi gimana ya kalau jadi bingung sendiri kan gitu. Terus ada juga misalkan orang-orang yang sebelum putus tuh kayak mulai menarik diri gitu dari pasangannya. Kayak mulai jadi lebih jarang ngechat, pamit pelan-pelan ya kayak ya. Pamit pelan-pelan, betul-betul. Jadi jarang telepon dan lain-lain. Nah itu sebagai usaha untuk nantinya ya ya udah bisa aja. Atau ada yang memang dengan sengaja nih dia kayak memanipulasi keadaan gitu. Jadi dia kayak kelihatan jadi lebih gak perhatian, jadi lebih sinis, ketus. Sampai akhirnya pacarnya gak tahan dan pacarnya yang minta putus gitu loh. Nah itu kan jadi gak sehat ya. Maksudnya yang paling sehat ya yang tadi yang pertama tuh yang memang dia secara terbuka menyampaikan bahwa kita udah gak bisa lagi bersama gitu. Nah jadi untuk menjawab pertanyaan kapan sih kita harus move on ya sebaiknya kita putus dulu. Gitu ya setelah putus, pasti kan ada emosi-emosi yang menyertai nih gitu ya. Dan kebanyakan emosinya ya negatif lah ya, entah sedih, marah, dan lain-lain. Nah kita kelola emosi terlebih dahulu tuh gitu. Kalau udah cukup tenang baru kita coba pikirkan. Sebenernya apakah memang masih ada opsi untuk balikan atau memang kita mau completely move on gitu. Karena kalau kita gak nentuin dari awal perilakunya jadi kita sendiri jadi bingung gitu buat ke depannya. Karena kalau mau balikan kan artinya usaha kita adalah usaha-usaha untuk mengambil hati lagi mantan pasangan, memperbaiki lagi gitu, memperbaiki kesalahan gitu. Sedangkan kalau mau move on artinya kita ada di titik bahwa menyadari hubungan ini emang sudah gak bisa diselamatkan, gak bisa dilanjutkan. Dan bukan salah siapa-siapa ya emang gak bisa bersama lagi aja dan kita akan lebih mau fokus pada diri sendiri gitu. Nah jangan sampai nih move onnya itu didasari dengan melihat faktor eksternal. Misalkan, aduh mantanku udah pasang orang lain nih di story-nya gitu ya. Atau di pitch-nya misalnya. Dari yang saing ya kayaknya. Nah barulah disitu terdorong yaudahlah aku mau move on aja. Tapi kan pasti jadi apa ya, intensi awalnya gak cukup sehat dan sebenernya itu bukan karena dirinya sendiri gitu. Jadi harus sebenernya tuh putus dulu baru kita menyatakan kalau oke gue harus move on. Bener ya kak? Betul. Nah lalu nih kak, sebenernya banyak banget sih yang bisa bikin kita gagal move on. Aku pun sebenernya aku tidak langsung mengalami hal ini. Tapi dari seandainya ada parfum yang bau seseorang, itu kan jangkut memori langsung kayak, Aduh gue kangen nih sama nih orang. Nah ada penyebab gagal-gagal move on kan kak? Betul. Sebenernya dampak negatif kita buat gagal move on itu gimana sih kak? Oke. Mungkin sebelum ngomongin dampak negatifnya, kita ngomongin dulu penyebab gagal move onnya kali ya? Oh iya boleh-boleh. Gitu. Mungkin tadi kalau menanggapi ceritanya Mbak Laita bahwa kalau kecium nih parfumnya terus jadi inget, jadi kangen. Nah yang perlu dipahami adalah ketika ingat dan ketika kangen, ya itu hal yang wajar tapi bukan berarti kita jadinya harus balikan. Gitu. Ya itu dulu yang dipahami. Karena banyak banget orang-orang yang mikirnya kalau kangen tuh jadinya pengen ngehubungin gitu kan. Nah itu yang harus ditahan tuh yaudah inget mah inget aja, jangan jadi chatting lagi. Eh kamu apa kabar? Nah itu tuh yang bahaya jadinya. Gitu. Nah jadi kalau kita lihat beberapa penyebab gagal move on tuh yang pertama biasanya dari durasi hubungannya. Karena semakin lama hubungannya itu kan biasanya investasi hubungannya juga jadi lebih besar ya. Kayak misalkan ya waktu yang dikeluarkan sudah lebih banyak, emosi perasaannya juga udah lebih besar, mungkin udah kenal sama keluarga yang kayak gitu-gitu. Nah jadi semakin lama hubungannya biasanya jadi semakin besar investasinya dan semakin sulit untuk kita lupakan. Gitu. Terus pihak-pihak yang menginisiasi putus. Jadi siapa yang memutuskan itu bisa jadi berdampak nih. Yang memutuskan itu harusnya lebih cepat move on-nya dibandingkan yang diputusin. Gitu. Iya ya Kak, soalnya dia yang benar-benar kayaknya siap secara mental. Betul. Itu kan ibaratnya dia sudah mengantisipasi nih bahwa kita akan pisah. Sedangkan yang diputusin mungkin nggak menyadari ya gitu. Kita hubungannya perasaan baik-baik aja kok tiba-tiba pacarku minta putus ya. Nah itu kan jadi lebih sulit gitu untuk dia menata hati dan lebih butuh waktu dan proses lah dibandingkan yang memutuskan gitu. Terus juga yang menjadi sulit gitu ya untuk gagal move on itu perubahan rutinitas. Jadi biasanya kan mungkin sebelum pandemi ya kalau sekarang kan pandemi memang kita sendiri juga berubah ya rutinitasnya gitu. Tapi sebelumnya biasa ya kalau itu. Mungkin sebelum pandemi kan misalkan nih yang masih kuliah berangkat kuliah bareng, pulang kuliah bareng misalkan gitu. Atau tiap malam ditelepon, ada yang ngechat, nah tiba-tiba hilang nih semua gitu. Ya pasti dong kaget gitu. Dan pasti dong rasanya tuh jadi ada yang hilang gitu. Nah itu juga kalau kita nggak cukup sabar, ya itu perasaan-perasaan kangen dan perasaan kehilangannya itu langsung di follow up menjadi perilaku untuk mendekati si mantan kembali gitu. Itu yang bahaya gitu. Sama, nah ini yang terakhir ini yang paling susah nih ya, paling berat itu kalau misalkan sudah ada investasi aktivitas fisik atau seksual yang terjadi. Nah itu biasanya jadi lebih sulit, makanya aku selalu bilang sama yang pacaran itu ya harus berpikir sangat hati-hati sekali gitu. Bukan masalah dosa dan lain-lain, bukan. Tapi kalau terlepas dari itu semua ya, Kak? Iya terlepas dari itu semua, kalau sampai nggak jadi nih kamu nanti gimana? Siap nggak buat move on-nya? Biasanya sih sulit gitu. Lebih ke situnya sebenarnya. Ternyata itu sangat berpengaruh besar ya, Kak? Yang tadi tuh, yang terakhir? Iya, terutama buat kebanyakan sih, kalau aku misi acara atau ketemu klien-klien, buat yang perempuan. Tapi bukan berarti buat yang laki-laki, jadi nggak ada harganya ya, ada juga laki-laki yang melakukan itu dengan emosi, maksudnya emosi cinta, dengan perasaan sayang, ya itu jadi membuat mereka juga susah gitu untuk melupakan gitu. Tapi kebanyakan yang terjebak, karena kan ini ngaruh juga sama persepsi bahwa nanti ada yang mau terima aku lagi atau nggak, misalkan kayak gitu. Nah, jadi menurut Kak Wita nih, sebenarnya soal kesulitan untuk move on ini kan banyak banget dampak negatifnya, Kak. Ada yang bisa sampai self-harm, ada yang benar-benar butuh waktu yang panjang untuk menerima orang kembali, atau bisa jadi dia tidak mencintai dirinya sendiri, malah merasa kayaknya emang gue nggak pantas untuk mendapatkan cinta itu sendiri. Nah, menurut Kak Wita, dampak yang paling fatal dari gagal move on itu apa, Kak? Mungkin aku bagi kedua hal kali ya, yang pertama tadi masalah emosi ya, terus-menerus sedih berkepanjangan, atau mungkin jadinya ada dendam gitu ya. Nah, itu kan melelahkan secara emosi, dan kalau terus-menerus hal seperti itu yang negatif itu dirawat, dalam tanda kutip di dalam diri kita, sangat mungkin itu jadi bisa berdampak pada kondisi fisik kita ya, gitu. Jadi, jadi sulit makan gitu, betul, jadi sulit tidur ya kan, jadi yang ujung-ujungnya jadi sakit sendiri gitu kitanya. Itu sih yang paling bahaya menurutku ya, dan tadi kan juga dirimu sudah mention bahwa sampai ada yang self-harm gitu, karena kan biasanya orang tuh melakukan self-harm karena merasa bahwa ada sakit yang teramat dalam, di dalam hatinya, which is nggak kelihatan, terus mereka berusaha untuk menunjukkan itu dalam bentuk yang lebih kelihatan, di luar diri mereka gitu ya. Jadi, luka di hati tuh pengen ditunjukkan di luka di fisik gitu, misalkan. Nah, itu kan juga jadi berbahaya sekali. Nah, terus yang kedua, kita tuh jadinya terfokus sekali sama kehidupannya si mantan ini ya, mungkin stalking jadinya gitu ya, ada yang mungkin udah biasa lah ya, stalking media sosial, tapi ada beberapa klienku yang juga melakukan stalking secara fisik gitu, maksudnya dibuntutin pas mau ke kantor, atau di rumahnya ditungguin, nah itu kan juga jadi nggak produktif ya maksudku. Ya, jadi PR dan tidak bermanfaat juga ya, betul. Betul, atau mungkin jadinya kan ketika kita fokus sekali ngecekin media sosialnya mantan, kita juga jadi cemas gitu ya. Ih, nanti kalau tiba-tiba ada orang baru, eh, ini kok dia tumben main kesini, aku nggak pernah ketemu nih sama teman-teman yang ini, aduh nanti dia naik, kayak gitu-gitu jadi capek kan kalau kita berpikir mengenai fokusnya sama si mantan, dan malah kita jadi melupakan perkembangan diri kita sendiri gitu, yang harusnya energinya bisa dipakai buat yang lebih berguna, yang lebih produktif, atau mungkin at least kita bisa have fun sama orang-orang yang kita sayang, malah kita pakai buat ngurusin hidup orang yang udah nggak mikirin kita lagi, gitu. Bener banget, aku sendiri banget. Karena bener-bener wasting time, buang-buang energi, dan full kita sendiri yang rugi, gitu. Nah, menurut Kawita, ketika kita lagi mengalami gagal move on yang sampai, sebegitu negatifnya dampaknya, apakah perlu, Kak, mencari bantuan profesional? Ya, nah ini nih, jadi memang langkah awal untuk move on, gitu ya, mungkin yang namanya proses berduka itu wajar, gitu ya, nangis, sedih, tapi sebisa mungkin nih, apalagi kan mungkin yang dengerin podcastnya 1% nih, masih pada muda-muda, gitu ya, masih usia-usia 20-an, gitu. Janganlah sampai kelamaan, gitu, sedihnya, gitu ya, coba dikasih deadline, gitu. Misalkan maksimal 1 bulan. Walaupun sebenarnya, kalau dalam psikologi tuh, biasanya kita pakai rentang waktunya 6 bulan buat adaptasi, maksimal, gitu ya. Gitu, jadi katakanlah, kalau nih sampai misalkan setelah 6 bulan, itu kok kayaknya nggak ada perubahan yang signifikan, masih, kayaknya masih terfokus, terpaku sama mantan. Nah, menurutku sih, ada baiknya untuk cari bantuan profesional, gitu ya. Jangan menganggap bahwa masalah kamu yang belum move on ini sebagai sesuatu yang receh. Karena sebenarnya, aku juga banyak kok handle klien-klien yang memang baru kutus, gitu ya. Bahkan dulu tesisku juga untuk yang meningkatkan kebahagiaan untuk orang-orang yang baru kutus, gitu. Wah, seru banget. Tuh, persen, ternyata untuk move on pun nggak apa-apa, gitu. Kalau emang kita butuh profesional, ya, butuh bantuan profesional, ya, Kak, ya. Karena itu memang butuh, gitu. Nah, kalau seandainya bagi Kak Wita itu tips yang paling gitu, tuh, Kak, tips sukses untuk move on itu sebenarnya apa sih, Kak Wita? Oke. Nah, mungkin yang bisa aku sampaikan ada beberapa hal, ya. Karena kita di, kalau kita kehilangan sesuatu yang pernah berharga di dalam hidup kita, kita juga harus menyadari, kita butuh waktu, butuh proses, dan proses menggantikannya dengan hal yang bermakna lainnya kan juga nggak bisa cuma satu biji, gitu ya. Ibaratnya, butuh-butuh banyak nih usahanya. Jadi, tadi setelah misalkan kamu membiarkan diri kamu untuk melewati proses berduka, gitu. Setelah itu, coba deh, mulai memanjakan diri sendiri, gitu ya. Mungkin merawat diri sendiri. Biasanya kan banyak banget tuh yang habis putus potong rambut, misalkan, gitu ya, ganti suasana. Buang sial katanya, ya kan? Buang sial. Iya, padahal, ya sebenarnya itu juga salah satu cara untuk kita pampering ourself. Nggak apa-apa, dilakukan, gitu. Mungkin kalau buat yang laki-laki, pampering dirinya dengan main game, misalkan. Ya, nggak apa-apa, dilakukan, gitu. Nah, selain itu, coba deh, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang bisa support, ya, gitu. Mungkin keluarga, mungkin teman-teman, gitu. Dan aku sering banget bilang bahwa investasi teman tuh jangan cuma di satu tempat, ya. Maksudnya, sebisa mungkin tuh, oh, mungkin ada teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman les, teman apa, organisasi, misalkan, gitu. Jadi, kita menyadari bahwa masih banyak kok yang sayang sama kita, gitu. Itu kan penting banget, ya, setelah kita diputusin, misalkan, gitu. Laki-laki kehilangan orang yang menurut kita paling sayang sama kita, Kak. Betul, betul. Nah, kita artinya perlu cari lagi orang-orang lain yang juga bisa sayang. Nah, walaupun tentunya nggak bisa langsung 100 persen, ya. Maksudnya kan artinya mungkin dapat 20 persen di tempat X, 20 persen di tempat Y, gitu. Jadi, ya nggak apa-apa, gitu. Kadang kita suka persepsinya, nggak ada lagi yang bisa gantiin pacar aku, atau, oh, aku artinya harus cari pacar baru. Nah, ini juga nih, please jangan terburu-buru cari orang yang baru, gitu, ya. Selesaikan dulu dirimu sendiri, gitu. Jangan sampai terburu-buru nanti malah nggak beres hubungan yang barunya, gitu. Terus, karena kalau seandainya terburu-buru itu, kita juga lagi nggak siap buat menjalin hubungan lagi, nanti akan merugikan orang yang baru itu, ya, Kak, ya. Betul, dan malah jadi hubungan nanti nggak sehat, kan. Kasian, gitu. Nah, terus yang juga penting adalah, please, di usia yang produktif, cari deh kegiatan-kegiatan yang produktif, yang baru, yang bermakna, gitu ya. Entah di bidang kesenian, atau mungkin bisa menyibukkan diri dengan olahraga, mungkin bisa volunteering, gitu ya. Kayak magang-magang di mana, gitu. Atau mungkin ada yang suka bersih-bersih, rapi-rapi, mungkin bisa ganti suasana kamar, gitu. Itu yang perlu dilakukan. Plus, satu lagi yang paling penting nih, punya target baru yang bermakna. Misal, sekarang kan demam Korea, ya, di mana-mana, ya. Benar, Kak. Misalkan bisa, oh, aku mau deh belajar bahasa Korea, biar bisa ikutan exchange ke Korea nantinya, gitu ya. Ketemu sama opa-opa yang dipengenin, misalkan. Ya, nggak apa-apa, gitu. Tapi jadinya ada sesuatu yang dituju, dan membuat kamu tuh jadi lebih semangat menjalani hidup. Gitu sih kira-kira, Mbak Leita. Bagus banget nih, Kak Tips-nya, dan aku benar-benar setuju berat. Nah, untuk menjalani hal itu kan butuh proses yang lama, seperti yang Kawita tadi bilang. Kalau di psikologi mungkin 6 bulan, tapi di saat proses itu berjalan, Kak, ada kalanya tiba-tiba mantan tuh balik lagi, Kak. Itu gimana tuh, Kak? Supaya proses kita tetap berjalan. Iya, kadang-kadang itu ya, apa, high setitik, usaha move on, rusak gitu semuanya. Wah, ya. Sebelangga. Sebelangga, gitu ya. Jadi, nah ketika nih, mungkin mantannya datang, apa namanya, mengontak kembali, gitu ya. Sebenarnya kamu punya pilihan loh. Kalau memang kamu merasa belum cukup move on, gitu ya, maksudnya masih adalah sisa-sisa sayang itu, dan kalau dilanjutin, ini jadi nggak sehat buat kamu, yaudah, kamu punya pilihan untuk tidak membalas. Gitu. Tapi kalau kamu merasa bahwa, oh, kayaknya aku udah oke kok, udah siap kok, yaudah nggak apa-apa, kamu balas secukupnya, sewajarnya. Karena, mungkin ini yang tadi belum termention ya, ketika proses move on, itu memang sebisa mungkin no contact ya, sama si mantan ini. Itu banyak kan yang bilang, jangan dong, masa putus silaturahmi, mohon maaf nih, mendingan silaturahmi sama guru-guru, gitu ya, sama dosen kamu, sama teman-teman kamu yang lain. kok mikirin amat, silaturahmi sama mantan, kan emang udah nggak bisa bareng, gitu. Maksudnya mungkin, nanti di kemudian hari, ada waktunya untuk bisa kembali berteman, oke lah, tapi tidak ketika memang kamu lagi proses moving on. Karena, jangan sampai usaha kamu jadi rusak, sia-sia, gitu. iya sih, benar banget, Kak. Soalnya, itu benar-benar, apa ya, menghancurkan semua usaha, jerih payah, yang sudah kita jalani, gitu. Betul. Berarti, intinya adalah benar-benar harus kuat terhadap prinsip ya, Kak Wit, ya. Betul. Dan, mungkin minta bantuan teman-teman juga, atau keluarga, eh, kalau dia ini, aku, tolong dong diingetin, atau, makasih gue dong. Iya, iya, atau, atau misalkan kalau, sekali kita merespon mantan, kita harus posting sesuatu yang, let's say, memalukan, gitu, di Instagram, misalkan, gitu. Jadi kan, jadi mempunish diri sendiri ya, Kak. Iya, jadi, untuk menghindari hal tersebut, yaudah, kita jadinya menghindari juga, untuk merespon si mantan, yang memang, membuat kita jadinya gak move on-move on itu, gitu. Terlet banget tips ya. Jadi, kalau aku untuk ngerangkum semuanya nih, jadi tips yang terbaik itu, yang pertama adalah, move on itu, kita harus menyadari kalau move on itu, memang butuh proses. Jadi, harus diterima, dengan lapang dada, dan memang harus sabar dalam menjalani, yang kedua, kita bisa membajakan diri sendiri, dengan tadi yang kau kita sebutin, kita potong rambut, atau dengan sebagainya. Dan yang ketiga, kita harus menyadari, ternyata, masih banyak orang yang sayang sama kita. Kita bisa cari lagi lingkungan yang suportif, dan aku baru, sadar banget, ternyata, memang investasi teman itu penting ya, Kawit. Bener banget. Dan, yang keempat adalah, kita bisa mengalihkan rasa itu, menjadi hal yang lebih produktif. Dari magang lah, atau mungkin kalian bisa iseng-iseng jualan online, malah nambah cuan. Terus, yang terakhir adalah, kita harus membuat target baru, yang lebih bermanfaat. Jadi, gitu ya, Kawit, tipsnya. Yes, betul banget. Waduh, aku seneng banget nih, bisa ngobrol sama Kawit. Makasih banyak ya, Kawita. Semua-mah. Untuk semua yang telah dibicarakan, sangat bermanfaat, mudah-mudahan, menjadi obat, atau menjadi penyemangat kalian, yang lagi berjuang nih, move on ya. Kayak, amin, amin. Oh ya, terakhir-terakhir. Kawita, ada nggak pesen, buat, yang tepat banget nih, lagi ngerasain susahnya move on? Oke. Tadi ya, pahami bahwa, rasa sedih ini, hanyalah sementara. Jangan pernah kehilangan harapan, dan bangkit, untuk mencapai kebahagiaan, yang memang layak, untuk kamu peroleh. Mungkin itu kali ya. Oke, jadi, kalian layak, untuk bahagia. Terima kasih, buat Kawita, telah mau ngobrol-ngobrol, sama aku. Sama-sama. Iya, dan kita pamit, undur diri, Leita Lokmanya, dan Kawita, pamit, undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.